Pemirsa pertemuan Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus ditanggapi beragam anggota partai koalisi. Sebagian besar meyakini pertemuan tidak membahas pembagian kekuasaan. Pertemuan antara dua capres yang bersaing di Pilpres 2019, Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto, 13 Juli 2019 di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, membuka babak baru politik Indonesia. Pertemuan keduanya seolah menjadi angin segar bagi panasnya tensi kedua kubu yang bersaing di Pilpres 2019. Pertemuan kedua tokoh menuai tanggapan beragam dari partai koalisi masing-masing capres. Elit partai keadilan sejahtera PKS menyatakan pertemuan merupakan bagian dari menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP PKS bidang pol hukam Muzamil Yusuf yakin tidak ada pembicaraan bagi-bagi kursi jabatan. Jadi pertemuan Pak Jokowi Prabowo saya kira dalam konteks itu ya. Bukan dalam konteks bicara kualitas pemilu atau substansi perbedaan antara dua calon itu soal lain ya. Apakah mau oposi atau tidak belum terlalu terjawab. Yang terjawab adalah pertemuan itu mengakui legalitas hasil pemilu sesuai putusan MK. Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amart Nasional Amin Rais. Amin berharap PAN bersama Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Saya setuju, Mbahnya setuju ya. Tetapi konsentrasi itu jangan sampai dibujudkan menjadi bayi-bayi kursi. Karena apa gunanya? Dulu pertanding ya ada dua pasangan capres-capres gitu. Ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi ya. Padahal maksudnya supaya ada alternatif ya. Ada perspektif yang lain daripada yang dikerjakan oleh pertahanan itu. Kalau demokrasi tanpa oposisi itu namanya demokrasi bohong-bohongan ya. Jadi demokrasi botong ya. Uang demokrasi kok nggak ada oposisi gitu. Partai Gerindra belum menentukan posisi mereka pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rossiade menyatakan, Ketua Umum Partai Gerindra akan melaporkan hasil pertemuan dengan Jokowi Dodo dalam rapat Dewan Pembina Jumat mendatang. Bahwa Pak Prabu tentu akan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Pak Jokowi. Ya Pak Prabu akan menyampaikan hasil pertemuan dan hasil pembicaraan dengan Pak Jokowi. Dan menjelaskan juga, kemarin kan sudah dijelaskan ke Pak Amin bahwa memang tidak ada rumor yang menyatakan bahwa Gerindra dan Pak Prabu bertemu dengan Pak Jokowi itu karena iming-iming jabatan itu nggak benar. Pak Prabu itu bertemu hanya demi Indonesia Guyuk agar kita bisa bersatu untuk membangun bangsa kembali. Jadi, dan itu akan disampaikan juga di dalam rapat Dewan Pembina yang dijadwalkan rencana Jumat. Sementara itu, Partai Pendukung Jokowi Dodo PDI Perjuangan berharap Partai Pendukung Prabowo Subianto yakni Gerindra, PKS, Pandan Demokrat tetap menjadi oposisi. Politisi senior PDI Perjuangan Pandan Ababan menyatakan oposisi diperlukan dalam alam demokrasi. Kalau menurut saya ya, itu partai yang pendukung Pak Prabowo ya kalau saya, bukan mau ngecap ya, ya tirulah PDI Perjuangan waktu SBY. Kita 10 tahun di luar. Nggak pernah cawe-cawe supaya ada orang PDI Perjuangan masuk di kabinetnya SBY, supaya ikut dengan SBY. Nggak ada. 10 tahun kita membuat posisi oposisi gitu loh. Malah, alhamdulillah, akibat dari sikap kita itu, rakyat makin percaya kepada kita dan kita bisa jadi pemenang. Penelakan rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi juga dilakukan relawan Prabowo-Sandiaga. Mak-mak pendukung Prabowo-Sandiaga bahkan berunjuk rasa di depan kediaman Prabowo-Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan, menolak rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan, Ainews, Mapurkan.